Untuk hidupnya anak-anak saya. Dikatakannya keputusan membuka cadar sebagai langkah daruran. Sehingga ia meminta kepada publik agar tidak menghujat dirinya. Lataran saat ini, Indara tengah berjuang untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya. Dalam kesempatan itu, Indara turut ditemani oleh Ustadz Daryl Sulaiman. Indara Rusli baru direkrut ke klinik milik Dr. Richard Lee. Di sana, Indara Rusli juga dinobatkan sebagai The Stronger's Mom oleh Richard Lee. Indara Rusli bahkan siap melakukan serah langsung untuk berjualan di TikTok. Saya sudah janji dengan dia juga, besok kita mau jualan live. Besok perdana dia akan jualan live barang dengan saya. Jualan live, ya. Jangan lupa ya teman-teman. Lebih halal ya. Ya, ambil. Baik juga ya teman-teman ikut ya. Indara, tapi kemarin sempat ada ketika sidang perdana media itu akhirnya di Haksana mencabut. Mencabut buatan itu sendiri. Tapi seperti apa? Masa akan berkata di Haksana mencabut. Dan begitu besok kabarnya, di Haksana mau mengajukan lagi kegiatan hak-hak suci. Sedangkan, tanya yang kata-kata anak-anak itu adalah... Indara siap di live di TikTok. Kemarin dia tanya bagaimana cara live ke saya. Dan besok, Indara untuk pertama kalinya live berjualan. Kata Richard Lee, dalam konferensi pers di kawasan Sudopati, Jakarta Selatan, Kamis 18 Mei 2023. Indara mengaku gugup untuk kembali hadir di buka publik setelah sekian lama. Meski begitu, Indara siap menghadapi segala cacian dari warganet terkait keputusannya. Insya Allah, pulian. Nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya, saya bisa menampingi dan mencari nafkah untuk anak saya. Tutur Indara. Yang paling penting buat saya, saya bisa menemukan. selamat menikmati apapun solusinya nanti mungkin tetap bersama atau berkata itu adalah yang terbaik dari apa itu berarti dengan kuliah-kuliah nantinya Masya Allah Pak kuliahnya itu gak ada artinya apa-apa buat saya yang paling penting buat saya itu ya untuk berapa lama kita memutuskan sebelum